Ketika kita sudah mulai merasa jenuh dengan pasangan. Karena kata jenuh itu, kata bosan itu bisa membuka peluang kita untuk mencari yang lain. Karena itu manusiawi banget. Manusia itu punya karakter bosan. Tapi kalau dalam pasangan hidup, kemudian sudah menikah, kata bosan itu kalau ada justru harus kita ubah menjadi kata-kata yang, oke, saya harus ada sesuatu yang baru dari pasangan saya. Oke, persengan itu bisa terjadi pertama adalah dua orang ini mau. Jadi gak mungkin namanya, iya karena aku digoda. Mau digoda kayak apa juga kalau si cewek atau cowoknya bertahan gak akan bisa gitu kan. Yang kedua adalah ketika kita sudah mulai merasa jenuh dengan pasangan. Karena kata jenuh itu, kata bosan itu bisa membuka peluang kita untuk mencari yang lain. Karena itu manusiawi banget. Manusia itu punya karakter bosan. Tapi kalau dalam pasangan hidup, kemudian sudah menikah, kata bosan itu kalau ada justru harus kita ubah menjadi kata-kata yang, oke, saya harus ada sesuatu yang baru dari pasangan saya. Saya harus melakukan apa ya? Oh, mungkin saya udah lama kali ya gak pernah makan bareng sama pasangan saya berdua. Oh, udah lama ya saya gak pernah quality time sama pasangan saya berdua. Jadi ketika bosan terjadi, jangan kita fokus pada bosan sama sosoknya. Karena kalau fokus sama sosoknya, mau diajak makanan berdua juga bosan aja. Mau jalan keluar negeri sama pasangan kita, bosannya kenapa? Karena kita bosan sama sosoknya gitu. Padahal gak boleh, tapi kalau bosan sama rutinitasnya boleh. Nah, dibandingin nih kayak gini nih. Misalnya, ah bosan nih karena work from home, school from home, istri di rumah pake daster mulu. Nah, jangan salahkan istrinya yang pake daster mulu. Tapi kita yang ngobrol. Kan pasangan yang baik gitu kan? Misalnya, sayang, atuh jangan pake daster terus dong. Suami bisa pake bahasa merajuk gitu kan? Di rumah juga kalau siang yang bagus gitu loh bu. Kan bahasa itu bisa dimarkti. Ingat loh, itu bagi pasangan itu satu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa banyak yang responnya kayak marah-marah? Mungkin cara penyampaiannya misalnya. Aku mendeseran mulu. Gak ada apa kepikiran pengen dandan, bikin seneng-seneng suami. Misalnya gitu ya. Itu udah otomatis responnya negatif. Jadi kita juga harus tahu bagaimana cara pola komunikasi sama pasangan. Karena persinggungan terjadi. Itu karena komunikasi yang tidak lancar antar pasangan. Nah, ketika komunikasi tidak lancar, ditambah kita sudah punya judgment bosen, ditambah kita hanya mengandinkan, ini bahaya. Kalau sudah bosen maksudnya membandingkan. Sudah pasti dia mencari perbandingan yang menurut dia bagus saat itu. Itu bisa terjadi yang namanya persinggungan. Jadi, crash utamanya adalah komunikasi. Kalau komunikasi kita dengan pasangan ini lancar, dan baik, dan nyaman, itu kata kunci ya. Karena persinggungan sekarang itu kalau dipelatihkan track ke belakang, belum tentu loh si orang yang selingkuhnya mencari yang fisiknya lebih cantik. Atau lebih ganteng. Bahkan banyak kasat mata di kasus-kasus yang tanganin, selingkuhannya biasa aja. Tapi kok dia nyantolnya sampai segitu ya? Rasanya nyaman. Nah, jadi kita harus pastikan nih, komunikasi kita harus lancar, kita harus bisa membuat nyaman, bukan hanya fisik yang harus kita poles terus, diet segala macam, walaupun itu juga penting ya. Tetapi kita harus mengasah inner-nya diri kita, baik sebagai seorang suami, maupun sebagai seorang istri. Kalau empat ini bisa dijalanin, insya Allah harmonis-harmonis aja. Insya Allah adem-adem aja. Tapi ketika empat ini tidak berjalan dengan baik, itu bisa terjadi peluang, ada orang tidak yang masih. Waktu itu. Sudah gini juga sih, Mas. Jadi, di... konsep pernikahan di mata orang itu bagaimana? Nah, ini terkait masa lalu. Masa kecilnya dia, pola asunya bagaimana? Oke, rumah tangga orang tuanya dulu gimana? Rumah tangga orang tuanya harmonis, adem, segala macam. Maka anak bisa menjadikan rumah model, saya harus di rumah tangga ke orang tua saya. Terus gimana dong kalau orang tuanya bercerai? Berarti akan bercerai juga? Enggak juga. Ketika orang tua bercerai, makanya ini saya tekankan nih, buat para pasangan yang mungkin saat ini tidak bisa menjaga kewanganan kematian. Akhirnya memilih untuk bercerai. Konsep pernikahan gak boleh rusak di mata anak kita. Dengan cara apa? Jangan rebutan anak, jangan berantem ngejelekin, si ayah mah begini, gini, gini, gini. Oh, si bunda mah begini, begini, begini. Jangan. Kenapa? Karena dari kecil tanpa sadar, saya sebagai orang tua sudah rusak konsep pernikahan buat dia. Jadi artinya buat dia, oh ngapain gue nikah? Bentar aja. Banyak gak sekarang orang-orang yang anti dengan menikah? Karena dia dulu mungkin lihat di mana orang tuanya berantem. Atau orang tua yang bercerai saling menjelekan. Kemudian ketika berantem memilih bercerai. Terus orang tuanya nikah lagi. Eh, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Ini konsep buat anak juga jelai. Kenapa? Anak jadinya konsep begini. Oh, jadi kalau saya nikah, nanti kalau saya punya masalah pasangan saya, saya cerai aja. Gitu. Tapi saya ketemu sama anak-anak yang dari orang tuanya broken home, namun mereka mempunyai rumah tangga yang harmonis. Ternyata pas saya ngobrol, dia sama saya tidak terpengaruh dengan percayaan. Kenapa? Karena orang tuanya memberikan konsep yang benar. Nak, mau papa harus bercerai. Tapi sebagai ayah dan bunda kami tetap bersatu. Itu ditunjukin. Nak, jadikan rumah tangga kami pelajaran. Nanti kamu harus jual lebih baik. Jadi anak punya konsep pernikahan itu seperti apa? Nah, jadi kalau Masa Dibilang, udah empat-empatnya terjaga, eh, kok ya masih aja selingkuh. Nah, berarti konsep pernikahan, relationship dalam orang itu seperti apa? Ini yang harus saya cari. Karena ada loh, Mas, orang yang selingkuh berkali-kali, ketahuan berkali-kali, tapi nggak bisa berhenti. Padahal dia mau berhenti. Nah, ini ada konsep yang salah, yang tertanam, yang mungkin dari dulu ini nempel di diri dia, dan ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax